Assalamualaikum Wr. Wb balik lagi di channel Rusya Akmajunaidi jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku kali ini buku filsafat yang berjudul Filsafat Ilmu Sejarah, Konsep, dan Strategi Pengembangan Ipteks Arangan Adi Hidayat jadi untuk buku yang berjudul Filsafat Ilmu karya Adi Hidayat ini diterbitkan oleh penerbit Alfa Beta Bandung tahun 2020 buku ini berisi sebanyak 288 halaman terkait sepintas profil atau biografi dari penulis jadi Bapak Adi Hidayat lebih tepatnya Bapak Dr. Adi Hidayat ini merupakan dosen Filsafat Ilmu Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Matlaul Anwar Banten jadi beliau ini satu almamater di S1 beliau merupakan alumnus dari Fakultas Filsafat UGM pendidikan S2 dan S3 di bidang pembimbingan konseling pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung jadi sekilas tentang buku Filsafat Ilmu karyangan Bapak Adi Hidayat ini jadi Filsafat Ilmu merupakan salah satu mata kuliah yang dihadirkan bagi mahasiswa sebagai sumber referensi utama untuk mendalami dan kelemuan buku Filsafat Ilmu membantu mahasiswa melatih dirinya terkait dengan cara berpikir kritis mendalam dan tersistematis terus untuk terkait struktur buku disini kita akan bahas mengenai daftar isinya buku ini terdapat beberapa poin yang akan saya urangkan satu persatu pertama terkait dengan prakata kemudian ada daftar isi kemudian menjawab apa itu Filsafat membahas terkait selayang pandang kemudian pengertian umum Filsafat menurut para ahli klasifikasi Filsafat mengapa berpikir Filsafat berfilsafat itu berpikir kemudian belajar Filsafat atau berfilsafat mulai dari mana belajar Filsafat secara sederhana ranah kajian Filsafat dan yang terakhir cabang utama Filsafat kemudian untuk menjawab bagaimana Filsafat dijelaskan terkait dengan definisi Filsafat kemudian objek material dan objek formal Filsafat kemudian batasan dan persoalan Filsafat kemudian pendekatan aliran dalam Filsafat kemudian sejarah perkembangan Filsafat kemudian dan fungsi Filsafat kemudian ada anatomi ilmu pengetahuan kemudian ada perbedaan ilmu dan pengetahuan model perkembangan ilmu pengetahuan dan yang terakhir adalah faktor-faktor Filsafat dan ilmu muncul pada bagian logika bahaskan selingkup logika logika formal material dan deduksi kemudian deduksi induksi dan abduksi dialektika Zeno Socrates dan percakapan dialetik kemudian ada model dialektika Hegel kata istilah dan kalimat pernyataan istilah dan definisi definisi dengan predikabel tiga prinsip dasar pengolahan istilah dan pernyataan dan yang terakhir adalah kesalahan logika otologikal falsi pada bagian ontologi ilmu menjelaskan terkait mengapa ontologi konsep-konsep ontologi kemudian ada asumsi-asumsi ontologi ilmu hakikat kebenaran kemudian fakta ilmiah karakteristik ilmu batas-batas penjelajahan ilmu batas-batas kerja ilmu dan yang terakhir adalah telak konstruksi teori pada epistemologi ilmu membahas terkait mengapa epistemologi ragam aliran dan epistemologi sumber pengetahuan proses memperoleh pengetahuan jenis-jenis pengetahuan kebenaran pengetahuan teori-teori kebenaran kemudian ada problem terpisahan subjek dan objek epistemologi dan metodologi ilmiah ditambah dengan implementasi dalam penelitian ada bagian aksiologi ilmu membahas tentang mengapa aksiologi etika dan moralitas ilmu estetika ilmu dan manfaat ilmu sejarah dan pengembangan strategi iptex membahas terkait perkembangan iptex dan kebutuhan manusia serta masalah dan strategi pengembangan iptex pada bagian manusia dan dorongan belajar menjelaskan terkait manusia sebagai makhluk pembelajar menjadi manusia pembelajar dan catatan khusus menjadi pemikir sejati di bagian akhir terdapat daftar pustaka glosarium dan tentang penulis jadi sepembacaan saya terkait dengan buku filsafat ilmu karangan adik hidayat ini secara umum yang saya dapatkan yaitu adalah buku ini sangat sistematis teruntut dan sangat clear dalam penjelasannya mungkin salah satu faktor yang cukup mempengaruhi model dan sistematika penulisan buku filsafat ilmu ini adalah karena bapak adik hidayat ini juga merupakan alumnus fakultas filsafat UGM dan saya sendiri yang juga satu alma mater merasakan betul bagaimana ketika menempuh pembelajaran filsafat secara formal itu dapat memberikan penjelasan yang lebih sistemik terkait dengan filsafat ilmu karena sepengalaman saya ketika menempuh kuliah L1 filsafat saya dapat mata kuliah filsafat ilmu itu bisa sampai tiga kali ada ada epistemologi filsafat ilmu 1 filsafat ilmu 2 belum lagi kuliah logika 1 dan logika 2 sehingga hasil pembelajaran bapak adik hidayat ini bisa termaktub dengan gemblang pada buku filsafat ilmu ini jadi point plus dan kenapa saya merekomendasikan buku filsafat ilmu karangan bapak adik hidayat ini karena sistematikanya yang clear dan mudah dipahami khususnya bagi mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2 mahasiswa S3 yang mengambil mata kuliah filsafat ilmu buku ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi yang cukup membantu untuk melakukan pengenalan awal terkait filsafat ilmu disini buku ini cukup clear dengan referensi-referensi rujukan yang mumpuni sehingga nantinya dapat membantu pembaca untuk lebih memahami apa itu filsafat ilmu baik sekian terkait review buku ini dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati